Dan saudara kami akan lanjutkan dengan informasi dari politik nasional. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil simulasi pilihan presiden. Nawa, Prabowo, dan Anis tampak kejar-kejaran di posisi kedua dari survei ini. LSI melakukan beberapa skema simulasi nama calon presiden. Dari simulasi 19 nama, simulasi 10 nama, dan simulasi 3 nama, nama Ganjar Pranowo selalu menjadi yang tertinggi. Diikuti, para pesaing terkuatnya selama ini dalam survei, ada nama Prabowo Subianto dan Anis Baswedan, dengan jarak paling tidak sekitar 10 persen. Simulasi menjadi 3 nama. Kalau simulasi 3 nama, maka Ganjar unggul sekitar 10-12 persen dibandingkan pesaingnya nomor 2, yaitu Anis 24,2 persen, diikuti oleh Prabowo. Jadi Prabowo sama Anis pada Januari 2023 ini berada pada posisi yang saling kejar atau pada posisi yang sama, kompetitif. Terima kasih telah menonton!